Halo perkenalkan nama saya Pika hari ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat mood video ini sebenarnya kelanjutan dari video saya yang ini eh jadi buat kalian yang belum tahu mood berhitung apa fungsi dan tujuan untuk itu apa cara menentukan sumber ide dari desain pesan itu seperti apa wajib banget untuk menonton video saya yang ini dulu halinya ada di bawah sini dan kalian bisa juga mendapatkan linknya di deskripsi box nanti linknya akan saya taruh di sana Oke lanjut contoh dari mood board itu seperti ini misalkan ini saya ambilnya dari Pinterest ya contoh-contoh ini saya ambil dari Pinterest eh misalkan yang gambar yang pertama ini saya mempunyai sumber ide papaya Nah akan jadi mood board itu seperti ini contoh lagi yang kedua itu misalkan sumber itu idenya avokado nanti mood boardnya seperti ini jadinya ini ada palet warnanya disini terus ada gambar avokado terus nanti kalau sudah jadi busanai seperti apa contohnya seperti itu misalkan ini dari bunga itu jadinya seperti ini dan ini dari bunga matahari itu jadinya seperti ini di sini ada palet warnanya ada bunga mataharinya ada contoh bajunya dan ada gambar pendukung juga nah sekarang saya mau mencontohkan bagaimana membuat yang pertama itu tentukan sumber ide atau temanya dulu misalkan sumber idenya tadi ada yang papaya bunga matahari apokado atau bisa yang lain misalkan kalian sumber idenya macan atau candi buruk udur atau apa itu bebas yang kedua kumpulkan gambar yang mendukung dari sumber ide atau tema selanjutnya susun gambar secara kolase ini misalnya bisa di ditempel tempel biasa manual bisa di kalau menggunakan HP bisa bisa pakai episten bisa pakai Instagram bisa pakai tanpa dan sebagainya lalu kembangkan mood board menjadi sebuah karya ini ya sekarang menentukan sumber ide karena di depan rumah saya itu banyak tanaman sansifera maka saya sumber idenya adalah sansifera ada yang tahu sansifera itu seperti apa jadi ini ini adalah bunga sansifera yang akan saya jadikan sumber ide sansifera itu ada dua jenis ya ada yang seperti ini yang pertama yang ada garis kuningnya ini dan yang kedua itu yang hanya hijau saja dan saya akan menggunakan jenis sansifera yang ini yang ada kuningnya lalu cari beberapa gambar dari sumber ide ini kan tadi sumber ide saya sansifera ya ini saya mencari empat-empat gambar sansifera yang berbeda dan nanti akan saya pilih salah satu atau salah dua yang terbaik lalu tentukan apa yang diterapkan dari sumber ide ini bisa ciri khasnya warnanya bentuk tekstur bisa pilih salah satu atau salah dua atau terserah berapa dan saya dari sansifera ini akan saya ambil warnanya warna sansifera kan hijau dan kuning ya ini nanti akan saya terapkan di desain saya lalu buat atau cari palet warna yang sesuai nah karena saya males untuk membuat palet warnanya jadi saya cari palet warna yang mendesani dengan fungsi berat tadi saya menemukan gambar ini lalu kita potong bawah kita potong kita ambil bawahnya saja dan jadi sakit ini ini semua gambarnya saya cari di Pinterest ya lalu cari gambar baju yang sesuai ini enggak harus warnanya hijau juga ya tetes yang terserah yang penting dari melihat gambar itu kalian bisa menciptakan ide dari jadi tercatus ide mau mau membuat design seperti apa ini contohnya saya menggunakan dua gambar ini ya lalu cari gambar pendukung sumber ide misalkan kalian bisa ketik di Pinterest itu bisa kayak aksoris terus diamond mutiara kayak perhiasan bebas yang penting masih kita dalam satu tema ini saya contohnya saya mencari gambar pendukungnya itu ada topi terus ada kayak diamond diamond terus ini ada aksoris anting lalu kita cari gambar tambahan lagi karena kan tadi gambarnya masih terlalu sedikit dan belum terlalu luas kita cari tambahan lagi gambar pendukung ini saya ada gambar kayak benang-benang kumpulan benang yang warnanya masih sesuai dengan tema saya lalu ada gambar tembok ada gambar gelas ini kalian bisa cari di keywordnya itu misalkan apa ya arsitektur arsitektur terus gelas gitu bisa nah setelah kalian mencari semua gambar yang gigi gambar-gambar yang sudah di cari tadi selanjutnya akan kita susun secara kolase menjadi sebuah gambar ini saya menyusunnya menggunakan aplikasi ibispan tapi enggak harus pakai aplikasi nggak harus pakai aplikasi ibispan kalian bisa menggunakan Corel Draw Canva Instagram atau apapun itu boleh ini saya sudah membuka aplikasi ibispan ya dan maaf saya menggunakan laptop karena tadi kan saya menjelaskan materi sebelumnya saya menggunakan powerpoint jadi kalau misalkan saya ganti pakai HP nanti layarnya akan kecil banget kalau digabungkan dengan powerpoint jadi saya menggunakan laptop ini sama aja kok caranya itu cara dan alat-alatnya itu sama aja dengan yang ada di HP oke gitu ya lalu yang pertama kita pencet plus ini untuk menambahkan ukuran kanvas baru lalu untuk ukuran kanvasnya saya menggunakan ukuran 3x4 yang dimana itu adalah ini saya isi sendiri ya kalian boleh menggunakan kanvas apapun yang modal apapun mau persegi panjang mau yang satu banding satu atau mau yang vertikal horizontal itu bebas kalau saya menggunakan ukuran yang ini 768 kali 1024 ini ya ukuran 3x4 lalu kita klik OK dan ini munculkan pasnya ini masih kosong lalu tinggal kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita kita cari tadi kita masukkan satu persatu sama ya caranya kita klik layar yang ada angka 1 ini di bawah lalu klik gambar kamera dan kita masukkan kita masukkan gambar-gambar yang sudah kita cari ini enggak harus semuanya masuk kok kita cari aja yang misalkan ini kan saya sanksi veranya ada banyak gambarnya ini cari yang paling bagus aja atau misalkan dua yang paling bagus itu juga nggak papa saya mau pilih yang ini nah ini kan gambarnya penuh banget ya penuh dengan satu gambar jadi ini bisa kita kecilkan caranya dengan pencet lingkaran kecil ini di pinggir-pinggir ini ini kita pencet caranya gini nah kita kecilkan biasa atau bisa bisa kecilkan dengan dua jari kayak kita zoom it zoom out itu biasa kita taruh di sini bebas ini naruhnya bebas tapi saya mau naruh di sini nah kalau udah klik centang hijau dan klik batal lalu kita masukkan gambar yang lainnya juga misalkan saya mau gambar yang ini sama kita kecilkan kita taruh di bawahnya lalu klik centang dan klik batal kita masukkan gambar yang lain-lalu gambar yang lain-lalu ini saya kecilkan dulu lalu mau saya taruh di sini dan kita klik batal masukkan gambar yang lain lagi misalkan selanjutnya saya mau kasih gambar yang ini ini nanti gambarnya masih bisa di edit lagi kok tenang jadi misalkan kalian nggak terlalu rapi dulu nggak papa nanti masih bisa kita edit masih ketat bisa rapi-rapikan lagi lalu saya mau taruh ini gambar orangnya lalu saya taruh palet warna yang terakhir nah ini saya taruh gambarnya segini aja ya nggak usah terlalu banyak eh tambah satu lagi nah ini semua gambar sudah saya masukkan tapi gambarnya masih kelihatan aja-ajaan kan masih kurang rapi lah itu kita bisa susun lagi dengan cara misalkan kalau yang gambar yang topi sama yang gambar manik-manik ini mau saya pindah mau saya mau saya tukar itu bisa dengan cara gini kita klik layar lalu kita cari di mana kita taruh gambar topi nah topi kan di sini topi itu di layar nomor tiga lalu kita klik yang ini klik yang ini lalu ini bisa kita geser nah kita geser kebawah kita geser kebawah lalu kita klik centang lagi dan gambar manik-maniknya yang layar nomor 6 ini kita naikkan nah kita naikkan gini jadi bisa kita kita geser ya kita ubah tempatnya itu bisa misalkan kita ubah kita ubah lagi ukurannya pun masih bisa oke lagi ya terus oh kurang turun dikit lalu mana lagi ya ini anting juga mau saya geser mau saya pindah mau saya tukarkan dengan yang tembok ini caranya kita cari antingnya itu dimana anting 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 itu layer ini nomor 7 ini kita geser ke atas dan kecilkan pikir oke segini lalu yang temboknya ini saya tukar ke bawah saya geser ke bawah dan ukurannya saya kecilkan nah ini biar benangnya ini enggak terlalu ketutup ya lalu gambar orangnya juga mau saya kecilkan ini orangnya mau saya kecilkan kalau nggak jadi ding pokoknya segini aja lalu palet warnanya ini ya ini kan palet warnanya itu ada yang ketutup benang ini yang ketutup benang ini ini bisa kita ubah yang palet warnanya yang ada di atas yang ada di atas benang caranya tinggal kita geser ini urutan layernya nah ini kan jadi palet warnanya enggak terpotong oleh benang ini palet warnanya mau saya besarkan sedikit seperti ini nah ini udah jadi mood board kita cukup gampang kan tinggal caranya tinggal kita masuk-masukkan gambar lewat pake ini pake layer lalu kita klik tombol kamera dan kita masukkan gambar-gamarnya kalau mau mengedit ukuran tinggal kita klik menu yang ini alat yang ini namanya move layer lalu kita bisa ubah-ubah kita bisa ini ukurannya bisa kita berubah bisa kita besarkan dan bisa kita kecilkan ini mood boardnya sudah jadi tinggal kita save secara save nya sama saya menggunakan save as png lalu hasil desainnya itu seperti ini tadi sumber ide saya apa tema saya tema besar saya adalah sansifera lalu mood boardnya seperti ini dan jadilah baju yang desain seperti ini ini ya kenapa saya bisa membuat desain seperti ini ini warnanya sesuai ya warnanya masih sesuai dengan warna sansifera hijau terus ada tulis kuningnya ada pinggiran-pinggiran kuning lalu ini mahkotanya ini saya dapat dari mana kan ini dibentuk kayak setengah lingkaran ya saya ambil dari topi ini lalu V V dari garis ini yang ada di dada ini saya ambil dari baju ini ini kan juga V lalu kotak-kotak tembok ini saya aplikasikan di sini di pinggir-pinggir di bagian badan lalu untuk mutiara-mutiaranya ini kan ada mutiara yang sudah disusun itu saya taruh di sini taruh di sini dan untuk payment yang ini saya taruh di mahkotanya jadi seperti itu hasil desainnya selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa subscribe bermanfaat bermanfaat